Barang siapa membaca surat al-ikhlas pulhu wallahu ahad sampai selesai Ketika dia masuk rumahnya, masuk tempat tinggalnya Maka surat al-ikhlas tersebut akan nafat al-fakrom Menyingkirkan kefakiran An ahli dhalikal manzil wal jiron Dari penghuni rumah itu dan bahkan dari tetangga-tetangganya Nah penghuni rumahnya yang tadinya takut miskin Itu akan hilang rasa takutnya Kemudian tetangga-tetangganya yang masih punya rasa takut miskin Juga akan hilang rasa takutnya Berkat apa? Membaca surat al-ikhlas ketika masuk rumah Jadi assalamualaikum Kemudian membaca surat al-ikhlas Salawat salam, salawat al-ikhlas Ini kalau dilakukan maka akan jadi solusi Tapi setan itu mengerti Kalau ini diamalkan oleh umat nabi Maka nanti gak ada yang takut jatuh miskin Gak ada yang takut jadi orang gak punya Akhirnya hidupnya bahagia Maka setan pun membuat tim anti al-ikhlas Maka dibuat masuk rumah Tiba-tiba handphonenya berdering Gak sempat baca surat al-ikhlas Baru masuk rumah Tiba-tiba yang di rumah mengatakan Mana oleh-olehnya? Gak sempat baca surat al-ikhlas Setan bekerja dengan begitu giat Agar kita lupa Dan tidak mengamalkan apa yang sudah Diajarkan oleh nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam